Andaikan saya dahulu melakukan ini dan itu, niscaya akan begini dan begitu. Al-Fatihah 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 untuk mengasuh anak, itu ketika anak tidak bisa menghadapi sesuatu yang bisa membutuhkotinya. Dan ini biasanya adalah anak yang sebelum usia tanggis, sebelum 7 tahun. Atau mereka-mereka yang memang lemah akalnya, meskipun kadang-kadang besar usianya, tapi dia tidak mengerti, maka mereka pun sudah masih berhak, diasuh oleh salah satu dari orang tuanya. Para ulama sepakat, ini kesepakatan tidak bisa kita berpaling darinya. Para ulama sepakat bahwasannya ketika suami isi berpisah, maka anak yang belum balik dan belum tanggis, itu adalah hak asuhnya kembali kepada sang ibu. Sepakat para ulama, selagi ibu tersebut belum menikah dengan yang lain. Ini sepakat. Artinya apabila ibu tersebut sudah menikah dengan yang lainnya, maka dia tidak menjadi farduhain, mengasuh anaknya. Artinya kalau dia masih mengasuh, silakan. Terutama kalau suami yang kedua setuju, ini kebaikan. Tapi kalau seandainya sang suami yang kedua tidak berdendam untuk mengasuh anak istrinya yang baru ini, kemudian sang isi yang baru ini melihat, oh ya ternyata maslahatnya tidak tinggal bersama dia, kemudian sang suami yang telah menceraikannya itu, atau mantan suaminya, mungkin lebih maslahat apabila anak tersebut tinggal di asuhan mantan suaminya, maka ini diperbolehkan dalam Islam. Tetapi apabila sang isi, mantan istri, sebelum menikah lagi dengan yang lainnya, punya anak kecil yang belum tanggis, maka dia berhak dan lebih berhak mendapatkan hak asuh anak kecilnya daripada mantan suaminya. Ini maksudnya. Masa musimina rahimahullah. Ketika ada orang bertanya, bukankah nasab anak itu kepada sang ayah? Betul ya? Ada anak kecil namanya Muhammad bin kepada siapa? Bapak ayahnya. Anak perempuan. Bintunya kepada siapa? Bintunya kepada ayahnya. Meskipun ayahnya telah menceraikan istrinya, yaitu ibu anak ini. Tetap nasabnya kepada ayahnya. Karena itu Allah menantakan, وَعَلَى الْمَوْلُّٰهِ لَهُرِسْهُونَا وَكِسْوَتُهُونَا بِالْمَعْرُفُ Wajib atas orang yang dilahirkan buat dia anak, siapa dilahirkan buat dia anak? Maksudnya orang yang dinasabkan kepadanya anaknya itu, dia wajib untuk memberikan nafkah yang sewajarnya. Maka dari sini, Allah juga mengatakan, وَعَلَى الْمَوْلُّٰهُمْ لِعَدَئِهِمْ وَأَصَبُ عِمْدَ اللَّهِ Panggillah anak itu dengan nasab kepada ayahnya masing-masing, karena itu lebih adil di sisi Allah SWT. Jadi ketika kondisi biasa wajar, tidak ada kondisi yang besar, tidak ada kondisi yang diluar biasa, maka anak nasabnya kepada sana ayah, bukan kepada sana ibu. Kecuali kondisi tertentu, ketika anak lahir, kemudian tidak diketahui siapa ayahnya, ini suatu ketika, ada kondisi yang tidak wajar demikian, maka tidak dinasabkan kepada ayahnya, karena tidak diketahui ayahnya. Dan lain sebagainya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa haasoh anak yang belum tanggis, itu diberikan kepada sana ibu, padahal nasab anak itu diberikan kepada ayah. Apakah ini tidak kontradiksi? Nasab kepada ayah, tapi haasoh anak kecil itu kepada ibu. Ibu lebih berhak, dikatakan oleh para ulama, banyak sekali alasan. Sehingga ini menjadikan kesepakatan para ulama yang kita tidak bisa berpaling dari kesepakatan ini. Alasan yang pertama disebutkan oleh para ulama, bahwa seorang sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas, r.a.w. beliau pernah ditanya. Kita tahu semua seorang Abdullah ibn Abbas, beliau akan termasuk ahli tafsir, dari kalangan para ulama, para sahabat Nabi r.a.w. kita mengenal ibn Abbas, beliau termasuk salah seorang, yaitu sahabat Nabi yang besar. Artinya, pembesarnya para sahabat Nabi, ulama-nya para sahabat Nabi, lebih khusus dia ahli tafsir, yang pernah didoakan, Rasulullah langsung, sehingga doanya Nabi ini dikabulkan oleh Allah. Maka Ibn Abbas pernah menatakan ketika ditanya, kenapa sang ibu itu lebih berhak mendapatkan hasil anak-anak yang ditinggal oleh sang suami ketika mencerahkan ibunya. Yang pertama, Ibn Abbas mengatakan, Pertama, Rih ul-Ummi Wafirasyuha Wahijruha Khairun Lahu minal'a Ini alasan. Rih, apa rih? Rih. Sama dengan ra'iha. Baun. Ya. Ini pertama, baunya ibu itu lebih baik bagi sang anak-anak daripada baunya ayah. Ya, ini kenyataan. Anak lebih suka, ini patah-patah ya. Kalau kondisi yang tidak wajar, tidak bisa dibahas. Kalau Al-Fatmu Bimayalib menghubungi sesuatu itu yang domina, yang biasa terjadi. Jadi kalau ada anak lebih suka baunya, suara, baunya, ayah, ini kondisi yang tidak biasa, tidak dibahas. Jadi anak itu lebih suka aromanya badan ibunya. daripada aroma badan ayahnya. Ini yang pertama. Yang kedua disebutkan Ibu Abbas, wa-firashuha. Firash. Apa maksudnya? Anak itu kalau tidur bersama ibunya, atau tidur bersama ayahnya, dia lebih suka tidur bersama ibunya, anak kecil loh ya, anak besar, anak kecil. Anak kecil loh coba. Anak kecil yang baru lahir, umur satu bulan, dua bulan, satu tahun, itu kira-kira lebih suka tidur bersama siapa? Bersama ibunya. Lalu tiba-tiba dipisah, kemudian diberikan kepada sang ayah, ketika bercerai antara suami istri, maka ini kadang-kadang memudorotkan sang anak. jadi aroma badannya lebih disukai oleh anak. Ya itu ibu tadi. Kemudian tidurnya lebih suka dengan ibunya. Yang ketiga kata Ibu Abbas, wa-firashuha. Apa ijruha artinya? Pangkuannya. Dalam masalah ini itu tidak hanya memangku saja. Ketika seorang ibu itu mendekat anaknya, memeluk anaknya, menggendong anaknya, memangku anaknya, dan semisalnya, maka anak lebih merasa nyaman dengan ibunya daripada bapaknya. Belum lagi nanti disebutkan oleh para ulama, kesabaran yang tingkat tinggi itu ada pada sang ibu. Maka ketika apa namanya, apa yang ada pada ibu, kemudian gendongannya, kemudian apa namanya, tegapannya, dan semisalnya, ini anak lebih nyaman kepada ibunya daripada bapaknya. Coba bapak menggendong. Semerang 4 jam saja sudah. Macem-macem alasannya. Iya kan? Entah capek lah, entah pokel dan semisalnya. Dan memang tidak terbiasa menggendong lama-lama. Tapi kalau sang ibu, itu betak mereka. Anak pun merasa nyaman. Ya? Nah, tapi kemudian para ulama mengatakan bukan berarti kemudian untuk urusan menggendong ini, suami tidak membantu sama sekali. Ini masalahnya adalah kembali kepada Al-Mu'ash Rabi Ma'ruf. Kita kembali disebutkan bahwasannya, memang urusan-urusan pekerjaan yang layak buat wanita, itu adalah pekerjaan milik wanita. Tetapi suami, termasuk akhlak yang terpuji, membantu, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh istrinya. Rasulullah SAW kurang tinggi apa kedudukannya? Tapi dia masih kadang-kadang mencuci bajunya sendiri. Rasulullah kurang tinggi apa kedudukannya di dunia ini? Tapi kadang-kadang menjahit sandalnya yang putus, memenahi bajunya yang koyang, dan yang semisalnya. Bahkan Aisyah sendiri mengatakan, karena timih nabi ahli, Rasulullah kalau di rumah itu mengerjakan pekerjaan keluarganya. Dibantu oleh Rasulullah. Nah, dikatakan oleh Syekhul Islam alasan yang lainnya kenapa sih hak asuh itu ketika suami isi bercerai itu istri lebih berhak terhadap anak-anak yang masih kecil. Beliau mengatakan, Syekhul Islam mengatakan, dikatakan oleh beliau, karena ibu itu lebih arfab apa arfab itu? Lebih lembut kepada anaknya. Lebih lembut, lebih penyayang. Ya, sesuai dengan sifat dasarnya wanita. lebih penyayang, lebih lembut, perasaannya tinggi, lebih belaskasik, dan yang seterusnya. Ini ada pada ibu. Kemudian, beliau mengatakan, dan lebih mengerti bagaimana cara yaitu mengajari anak. Lebih mengerti bagaimana cara mengajari anak. Mendiri anak, mengajari apapun di rumah, itu ibu lebih mengerti. Dan ini harus sudah pahami. Demikianlah wanita-wanita salihah. Itu lebih mengerti dalam mengurusi anak dibandingkan seorang bapak. Kenapa demikian? Karena seorang ibu memang tinggal di rumah umumnya. Sedangkan ayah, memang kadang-kadang di rumah, tapi banyak juga bapak-bapak itu kerja di luar untuk menjari nafkah. Kewajiban bagi dia untuk memberi nafkah anak dan istrinya. Maka dalam hal terbiak, mengasuh, dalam hal mendidik, memberi pelajaran, mengajari, dan semisalnya ini ada pada sang ibu. Dan juga para pelanak menyebabkan keberadaan ibu di sisi anaknya biasanya lebih lama dibandingkan bapak terhadap anaknya. Karena bapak ada kewajiban mencari nafkah. Sedangkan ibu tidak ada kewajiban mencari nafkah. Kemudian ma'asul muslimin rahimahullah. Kemudian dikatakan dalam hal yang lain wa'asbaru alihi wanita itu lebih sabar menghadapi anaknya jika dibandingkan dengan laki-laki. Tapi bukan berarti kemudian laki-laki silahkan tidak sabar. Bukan. Tetap harus sabar. Tapi kalau dibandingkan antara sabarnya suami dengan sabarnya isri, laki dengan perempuan, maka perempuan yang menang. Ya. Kemudian juga war'asbaru alihi lebih penyayang. Kemudian dalam masalah apa? Dalam masalah lebih mengerti dalam masalah yaitu menggendong. Kemudian menidurkan anak. Itu biasanya wanita lebih umbul daripada perempuan. Ini kebiasaan. Jadi kalau ada bapak-bapak ibu-ibu ya atau misalnya ada ibu-ibu mengeluh. Kenapa sih anak saya itu kalau saya tidurkan tidak bisa tidur. Tapi kalau dididurkan oleh si bapak maka langsung tidur. Maka ini perlu koreksi. Kadang-kadang saja si ibu ini kurang kasih sayang lemah-lembutnya kurang ya dibandingkan dengan suaminya. Tapi kondisi yang lebih baik itu adalah sang ibu lebih menyayang lebih lembut ya lebih mengerti bagaimana cara menidurkannya menggendongnya dan lain sebagainya. Makanya wajar kalau bapak-bapak mau nidurkan anaknya sulit itu wajar. Karena memang bukan pekerjaan sehari-hari. Bapak-bapak menggendongnya keliru kadang-kadang ini kanan atau kiri kemudian kalau pakai selendang itu keliru kebalik ini wajar. Karena memang ini bukan pekerjaan hak-hak asasi bagi seorang laki-laki. tapi dianjurkan laki-laki itu juga membantu. Kemudian para ulama sepakat bahwasannya ibu ketika bercerai dengan suaminya lalu punya anak maka dia lebih didaulukan dalam hal hak asuh anak kecilnya. Tetapi para ulama memberikan beberapa syarat. Apa itu syaratnya? Yang pertama hal itu apabila terjadi bercerai. atau perpisahan antara suami dan istri. Ini syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua selagi sang istri belum menikah dengan yang lain. Karena kalau dia menikah dengan yang lain maka boleh saja sang wanita ini membukurkan haknya. Bukan lupa sang jawab ya membukurkan haknya untuk memberikan hak yang lebih besar yaitu kepada suaminya. kemudian yang ketiga disebutkan oleh para ulama malam selagi si wanita itu tidak menggukurkan haknya. Jadi kalau misalkan si ini bercerai dengan suaminya setelah itu menikah lagi tapi dia tidak menggukurkan haknya tetap dia mengambil anak tersebut untuk di asuh dan suami yang kedua setuju dia tetap berkewajiban dan dia lebih berhak. tapi kalau dia menikah perempuan ini menikah kemudian ketika dia menikah dia tukurkan ya sudah saya tidak mengasuh anak saya karena saya berkhidmat kepada suami yang baru sudah ambil saja wahai mantan suamiku silahkan di asuh ini boleh dalam Islam yang penting anak itu tidak terlantar jadi orang dahulu itu ya Tuhan dan ini masih ada sampai sekarang orang dahulu itu berebut untuk mengasuh anak-anak mereka ketika bercerai bahkan bapak-bapak dahulu itu berebut anak yang telah diceraikan yaitu ibunya telah diceraikan punya anak bapak ini berusaha mengambil untuk memperbaiki anaknya mengasuhnya merawatnya membiayai dan semisalnya mereka merebut mereka tidak mau jangan sampai mereka anak-anak mereka ini terlantar tapi sekarang-sekarang ini kadang-kadang bapak yang menceraikan isinya laki-laki yang menceraikan isinya itu biasanya atau kadang-kadang tidak hanya isinya yang dilantarkan diceraikan tapi semua anaknya pun diceraikan artinya apa tidak dinafkai tidak diperhatikan bagaimana pendidikannya tidak diperhatikan bagaimana makan minumnya dan semisalnya padahal dalam Islam kalau terjadi perceraian itu yang diceraikan itu hanya istri sedangkan anak tetap nasabnya kepada bapaknya dan kewajiban nafkah itu kembali kepada sang suami atau sang bapak makanya dalam Islam itu dibenci perceraian kenapa karena tadinya keluarga dalam satu keluarga kemudian terpecah sehingga kadang-kadang si wanita tadinya dinafkai sekarang tidak ada yang nafkai anak-anak kadang-kadang tadinya ada yang nafkai ada tempat bernawa ayat dan ibunya tiba-tiba bapaknya menceraikan lalu bapaknya olim kemudian tidak menafkai anaknya menjadilah anak yang telantar biasanya anak itu diawasi oleh orang tuanya ayah ibunya sekarang ayahnya meninggalkannya maka anaknya tidak ada yang menawasi kemudian terlantar dan inilah sebab yang sangat dominan yaitu terlantarnya anak-anak diantaranya gara-gara suami itu mencerai tetapi ini bisa diminimalisir apabila apabila mantan suami atau ayah tadi meskipun dia menceraikan isinya dia tetap memperhatikan anaknya diantara yang wajib ditunaikan oleh ayah yang sudah menceraikan ibunya atau isinya itu tetap memberi nafkah dan juga menawasi masalah pendidikan akhlab dan yang lain sebagainya kemudian yang berikutnya yang ke berapa tadi empat syaratnya adalah koblet tamnis yaitu anak yang belum usia tamnis kalau anak sudah usia tamnis nanti akan ada keterangan hasilnya itu dipersilakan sama anak untuk memilih jadi ada suah hadith suami isi bercerai anaknya sudah mulai besar sang ibu merebut anaknya sudah biar saya yang mengasuhnya sang bapak mengatakan tidak saya saja yang mengasuhnya maka rasulah mendudukkan suami isi yang telah bercerai ini kemudian meletakkan anak di depannya seimbang ya di depannya tapi seimbang kanan kiri di tengah kemudian dibiarkan dikatakan dikatakan oleh rasul wassalamu'ala 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 wahai sang anak kamu beri siapa maka dia ternyata memilih ibunya ini ketika sudah lewat usia tamnis sudah bisa mengerti sudah bisa mengetahui siapa yang lebih baik bagi dirinya tapi ketika sebelum tamnis maka anak tersebut dikembalikan kepada ibunya ini hukum masalahnya lalu yang ke berikutnya atau syarat yang berikutnya bahwasannya hak asuh ini dikembalikan kepada ibunya kalau memang itu lebih masalah bagi anak dibandingkan ketika diserahkan kepada ayahnya artinya apabila diketahui sah istri ini kalau diasuhkan kepadanya atau kalau dia mengambil anak dan mengasuh anaknya sendiri tapi diajari hal-hal yang tidak baik diajari hal-hal yang menyelisi syariat diajak berbuat masyarakat dibesarkan dalam kondisi tidak berpendidikan secara islami kemudian sang bapak melihat oh ini kalau dibiarkan diasuh oleh mantan istri maka menjadi rusak maka sang suami atau mantan suami berhak untuk mengambil hak asuh dari sang mantan istrinya kenapa demikian karena inti atau tujuan daripada bah yaitu al-adhana asuhan ini kepada anak itu supaya memperbaiki anak menjaga dari kemudorotan apalagi misalnya nanti akan ada keperangan ketika ibunya bukan muslim ya misalnya nanti akan berhakir suami istri suaminya kafir istrinya kafirah ya kalau perempuan kan kafirah ya kemudian sang suami masuk islam ya sang istri tidak mau masuk islam lalu sang suami menceraikan isinya boleh kan boleh berarti tidak patuh kepada suaminya diceraikanlah suaminya yang tidak mau masuk islam punya anak maka anak tersebut hak siapa hak asuhnya para ulama mengatakan hak asuhnya dikembalikan kepada yang lebih baik agamanya siapa itu sang ayah karena sudah masuk islam kenapa demikian alasannya nanti akan ada hadis khusus lalu alasan yang kedua karena inti tujuan daripada al-hawana yaitu mengutamakan hak asuh ini adalah supaya anak itu mendapatkan masalahan dan jauh daripada marah bahaya dan marah bahaya yang lebih besar adalah marah bahaya berkaitan dengan agama kalau sampai dia besar bersama ibunya yang kafirah lalu dididik dengan pendidikan kafirah maka dia masuk kepada agama sayang islam mati dalam keadaan kafir maka ini bahaya yang paling besar dibandingkan hanya tidak makan dan minum itu bahaya masalah dunia maka bahaya agama lebih besar daripada bahaya dunia maka untuk itulah maka Allah memberikan syarat bahwasannya hak asuh itu diberikan kepada sang ibu apabila asuhan ibu itu menjadi lebih maslahat buat sang anak tapi kalau tidak maslahat menjadi memorok membahayakan sang anak maka ayah berhak mengambil hak asuh kalau misalkan bertengkar bertikai ibunya mempertahankan sang ayah mempertahankan melapor kepada pengadilan kemudian pengadilan melihat secara islami oh ternyata dalam islam memang kalau memang dikhawatirkan anak itu berpendidikan yang tidak baik kemudian menjadi rusak maka dalam islam diambil hak asuh ini lepas daripada sang ibu diberikan kepada sang ayah di dalam sebuah hadir anak bila ibn Amr radiyallahu anhumma anna merahakan ta'ala ya rasulullah inna bni hada kanabakni lahu wia wa tadilahu siqa wa hijri lahu hiwa wa inna abahu talakani wa arada amyanzi'ahu minni faqala laha rasulullah sallallahu alhamdulillah anti ahaku bihi ma'alam tangkihi rawahu rahmatu abu dawud wa sahah alhaqim dari abu alhamdulillah semuka Allah meruduinya beliau mengatakan ada seorang wanita bertanya kepada nabi sallallahu anhu wasallam sebelum bertanya beliau memberikan mukaddimah kalam-kalam pembuka apa kata beliau beliau mengatakan wai rasulullah sesungguhnya anakku ini ya dahulu sudah aku asuh bahkan disini disebutkan akulah yang mengandung dia sehingga dia menjadi apa namanya sehingga perut saya ini menjadi tempat berenang dia selama itu selama 9 bulan sekian hari jadi menjadi tempat berenang dia artinya dia menyebutkan jasanya kepada anak dan ini benar dia mengatakan ini anakku saya telah mengandungnya 9 bulan kebesian hari kemudian bagilah bahkan aku menyusuinya dengan ayat susu yang sehingga dia itu menjadi besar dengan ayat susu ini pun juga jasa wahid dirilaku wia bahkan yaitu pangtuanku ini menjadi tempat diamnya artinya apa ketika ada masalah ketika menangis saya bendong saya pangtu diam ketika dia rewel saya ambil saya peluk diam jadi tidak ada yang bisa mendiamkan anak kecuali sang ibunya sendiri kemudian beliau mengatakan akan tetapi bapak sang anakku ini telah menceraikan aku dan bapak dari anakku ini mantan suami itu ingin menjabut hak aso anakku ini dari ku jadi sang bapak ini merebut itu anak anak saya yang menyampaikan kepada saya sudah mana anak saya itu saya aso maka laporlah kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam si wanita tadi kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam mengatakan engkau wali ibu lebih berhak terhadap hak aso anak tersebut selagi engkau belum menikah lagi maka hadir ini dilakukan oleh Imam Ahmad Abu Dawud dan disahikan oleh Imam Hakim menjadi dalil bahwasannya para ulama sepakat ketika suami isi bercerai lalu punya anak kecil maka hak aso anak kecil ini yaitu ibu yang lebih berhak daripada suaminya selagi sang ibu belum menikah lagi ketika sudah menikah lagi maka kemudian sang ibu menggugurkan haknya maka dibolehkan dan hak asonya bisa diambil oleh sang ayah atau mantan suaminya maaf suaminya rahimah Allah hadith ini menunjukkan kepada kita bagaimana seorang ini atau wanita ini begitu cerdas ketika dia berbicara bertanya sesuatu maka dia kasih pembuka-pembuka mukaddimah mukaddimah perkataannya dia mengatakan mengutarakan huja-huja dia mengutarakan yang namanya jasa-jasanya kepada anaknya dan itu memang benar dan ini bolehkan dalam upaya perkataan mencari fatwa bertanya dan semisalnya ungkapkan yang detail supaya jawabannya tidak salah maka sang walita ini dengan kerja jasanya dia mengungkapkan jasa-jasanya kepada anaknya lalu ketika terjadi masalah mantan suamin ingin merebut anaknya diutarakan begini dan begini ini anakku aku telah mengandungnya setiap bulan aku telah menyusui aku telah mengasuhnya tiba-tiba yaitu suami mencerahkannya dan meminta anaknya untuk di asuh makasih ibu lebih berhak daripada ayahnya kita selalu sentuh hal dan dulu dan kita lanjutkan selamat selamat kita tempatkan satu ikhmat daripada hadis yang kita baca tadi menguatkan apa yang telah tersebutkan tadi bahwa sang walita ini ketika bertikai dengan suaminya atau mantan suaminya tentang terbut asuh anaknya maka beliau memberikan perkataan-perkataan yang lugas jasa-jasa yang telah dia berikan kepada anaknya dan dia pun menyampaikan perkataan-perkataan yang membela kebenaran dan semua yang ditutupkan adalah kebenaran maka para ulama mengatakan diantara mutiara hadis ini bahwa dibolehkan takkan dianjurkan ketika ada perselisian hak antara satu orang dengan yang lainnya itu boleh membela diri membela diri baik dengan dirinya pribadi maupun dengan orang lain yang penting benar bahkan para ulama lebih jauh lagi itu mereka menatakan bahwasannya dianjurkan bagi safi tul-hak yaitu orang yang sedang bertikai atau bermasalah dengan yang lain rebutan hak apapun masalahnya anak hak asuh hak harta dan lain sebagainya kemudian dia merasa benar dan ini memang benar maka dibolehkan bahkan dianjurkan dia membela diri dengan cara dirinya sendiri yang membela atau mencari orang lain yang bisa membela bahkan para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasannya boleh dalam pengadilan itu ada yang namanya al-muhami apa al-muhami berasa kita pengacara jadi boleh tetapi para ulama mengatakan bahwasannya muhami pengacara ini adalah sebuah profesi sekarang ini nah sekarang pertanyaannya apa hukumnya bekerja menjadi pengacara jawabannya para ulama mengatakan pengacara itu ada tiga macam pengacara berasa berasabatnya muhami pembela kadang-kadang kita tidak bisa menyatakan dengan tugas ketika di pengadilan boleh mencari pembela supaya ketika disampaikan lebih lugas kadang-kadang orang yang terkena kasus apapun itu buta hukum sehingga kadang-kadang lawannya itu lebih pintar bicara sehingga lebih bisa meyakinkan hakim lalu dibutuskan oleh hakim hukuman yang sifatnya merugikan orang yang benar karena apa karena pintar bicara bahkan Rasulullah ketika ada dua orang bertiga maka Rasulullah mengatakan aku hanya bisa menghukumi sesuai dengan gohirnya yang ada pada kalian bisa jadi yang salah satu dari kalian itu lebih pintar bicara lalu aku hukumi tapi ternyata salah maka silahkan diambil kalau dia ingin mengambil api neraka kalau tidak ya tinggalkan apa yang saya hukumkan karena apa yang dihukumi oleh Rasulullah itu hanya sebatas apa yang kelihatan dan apa yang disampaikan makanya kalau-aluih mengatakan dalam proses pengadilan ya kasus apapun dari semisanya kalau dia merasa ini adalah hak saya dan dia benar boleh mengadakan atau mencari pengajaran baik itu menyewa maupun gratis silahkan untuk membela kebenaran apalagi disana ada orang-orang yang membela kebatilan bahkan mereka berani membayar untuk membela kebatilan jadi subhanallah para ulama mengatakan dari hadis ini bisa ditarik sebuah ikna bahwasannya boleh seseorang itu berprofesi menjadi pengajara tetapi para ulama mengatakan pengajara itu ada tiga macam kita lihat mana diantara yang dibulihkan yang pertama disebutkan oleh para ulama dan ini dinukil dari perkataan Syekh Muhammad yang mengatakan Muhammad pengacara itu ada tiga macam yang pertama dia mengatakan pengacara itu mengetahui bahwa yang dibela itu adalah orang yang berhak mendapatkan kebenaran artinya orang yang tetolim maka para ulama mengatakan seorang pengacara seperti ini bahkan wajib membela apa namanya kliennya orang bilang kliennya jadi yang dibela wajib dibela karena apa? karena menolong dia dari tetoliman jadi yang pertama jadi kalau dia mengetahui bahwasannya yang dibela ini adalah benar maka dia wajib untuk membela saudaranya muslimi yang kedua pengacara ini mengetahui bahwasannya yang dibela ini di atas kebatilan tahu bahwasannya yang dibela ini doang tahu bahwasannya yang dibela ini nyari-nyari pembenaran maka para ulama mengatakan membela menjadi pengacara orang seperti ini ini hukumnya orang kalau dia mendapatkan honor maka honornya termasuk memakan harta yang marah karena membela kebatilan ini yang kedua nah permasalahannya yang ketiga atau jenis yang ketiga adalah pengacara itu kadang-kadang tidak tahu yang dibela ini benar atau yang dibela ini malasalah tidak tahu dan orang yang terkena kasus ini merasa perlu dibela atau membutuhkan pembela pengacara nah sekarang bertanya bolehkah seorang pengacara membela kliennya yang mana sang pengacara ini tidak mengetahui apakah kliennya ini benar atau justru salah apakah dia di pihak yang benar atau dia di pihak yang bersalah maka para ulama menyatakan pengacara seperti ini boleh membela kalau memang tidak tahu tetapi ketika dia tahu bahwa yang dibela ini di atas kebatilan kesalahan dia harus mundur tapi selama tidak tahu dan saudaranya membutuhkan pertolongan makanya termasuk berta'awun ala diri wa ta'wa dia berkata saudaranya selama tidak tahu karena hukum asal seorang muslim itu adalah di atas kebenaran tidak dusta kemudian ma'asul muslim dan membela saudara muslim itu adalah termasuk dianjurkan dalam islam jadi yang dibulihkan adalah yang pertama ketika sang pengacara mengetahui bahwa kliennya ini di atas kebenaran maka wajib dibela lalu yang kedua pengacara ini mengetahui bahwa kliennya ini di atas kesalahan maka alam membelanya lalu yang ketiga tidak tahu apakah kliennya ini di atas kebenaran atau justru yang salah maka dibulihkan untuk membela karata awun untuk menolong dan juga membela hanya seorang muslim maka seorang muslim dan rahimah hadis yang kedua kesimpulannya adalah ada suami istri mengadu kepada rasulullah si wanita mengatakan wahai rasulullah anakku ini ya anakku ini sudah usianya tamis sudah mengerti kemudian siapa yang berhak untuk mengasuh anak ini maka rasulullah melihat kepada kedua suami istri ini kemudian melihat anaknya maka rasulullah mengatakan kepada sang anak wahai anak ini bapakmu dan ini ibumu maka peganglah tangan siapa yang kau kendaki maksudnya kamu itu siapa lalu sang anak ini memegang tangan ibunya maka ibunya membawa pergi sang anak ini ada sini menunjukkan kepada kita bahwasannya ketika anak itu sudah tangis sudah mengerti mulai mengerti maka ketika sang mantan sang ibu dan ayah ini bertikai memerebutkan anak maka itu kembalikan semuanya kepada sang anak boleh memilih makanya para ulama mengatakan bahwasannya ketika suami istri bercerai anaknya sudah mulai besar kemudian anaknya tadinya di asuhan ibunya ya ribut sekali jadi jadi ketika suami istri bercerai anak suami mengerti tadinya anak itu di asuhan ibunya kemudian sang anak ini ingin ke tempat bapaknya maka sang ibu haram atasnya untuk melarang anaknya untuk pergi ke tempat ayahnya kenapa demikian karena anak ketika sudah usia tamis itu boleh memilih dimersilapkan anak itu memilih ibunya atau bapaknya kalau seandainya sekira-kira anak itu memilih ya sudah sepakan di ibunya sepakan berikutnya di bapaknya silahkan tidak ada masalah atau kalau ternyata sang anak ini memilih ayahnya saja boleh tidak ada masalah atau sebaliknya anak ini memilih ibunya terus silahkan karena ini adalah haknya anak semuanya dikembalikan kepada sang anak ketika usia sudah tamis kalau kalian mungkin ini yang bisa bersampaikan mudah-mudahan bermanfaat ada pertanyaan disini sampai kapan seorang bapak memberi nafkah kepada anak yang dibawa asuh mantan isinya sampai anak tersebut bisa mandiri ya sampai anak tersebut bisa mandiri artinya bisa yaitu menafkai dirinya sendiri baik laki maupun perempuan jadi ketika suami isi bercerai hati bicaranya ya yang diatas itu yang buruk sebentar jadi sampai kapan bapak itu memberi nafkah kepada anak yang dibawa asuk mantan isinya jawabannya sampai anak itu bisa memberi nafkah diri sendiri atau kalau ada orang lain yang menafkainya baik anak itu laki maupun perempuan contoh anak laki-laki ketika diasuh oleh ibunya maka yang memberikan nafkah adalah sang ayah sampai kapan sampai anak ini bisa menafkai dirinya sendiri atau kalau ada orang yang menanggung nafkahnya baik kalau misalnya anak ini dewasa dan bekerja kemudian bisa menafkai dirinya sendiri maka kewasipan memberi nafkah kepada anak selesai tapi suatu ketika ketika anak itu menjadi lagi tidak punya nafkah membutuhkan nafkah maka sang ayah kembali harus berperan memberi nafkah anaknya meskipun sudah dewasa atau tiba-tiba anaknya sakit tidak punya nafkah siapalagi kalau tidak ayahnya yang memberi nafkah maka intinya adalah sampai anak tersebut bisa menafkai dirinya sendiri atau orang lain memberi nafkah kepadanya demikian kecuali perempuan 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 anaknya ketika dia menjadi dewasa kemudian menikah maka suaminya memberi nafkah kepada sang perempuan ini berarti kewajiban memberi nafkah oleh ayahnya sudah selesai tapi ternyata tiba-tiba si wanita ini sudah menikah dicerai tidaklah dia menafkai maka sang ayah lagi menafkainya atau misalnya anak perempuan yang dia di asli ibunya kemudian diapkai oleh ayahnya kemudian tidak dewasa bekerja mandiri bisa menafkai dirinya maka orang tua tidak wajib lagi menafkainya tapi ketika dia butuh nafkah tidak ada yang menafkai maka kembali kepada ayahnya apakah nasab anak di luar nikah ikut siapa ikut peribunya karena bapaknya tidak asal secara serai sehingga nasabnya kemudian ibunya apakah seorang yang melakukan zina dan memilih anak atau hamil setelah tahu itu hamil lalu menikah apakah nikahnya asal terdapat yang apa tidak asal kenapa kenapa karena wanita yang hamil itu ada masa idahnya kapan sampai melahirkan ya kalau seandainya dia hamil dan menikah maka bercampurlah antara air yang halam dengan air yang halal dilarang dalam islam Allah mengatakan wanita yang hamil itu masa idahnya sampai melahirkan apakah ayah bisa meminta asur anak karena anak tersebut diasur oleh kakek nenek dari ibu si anak dan si ibu tidak tahu dimana anak tersebut diasur oleh kakek nenek dari ibu si anak dan si ibu tidak tahu dimana ibunya hilang disini gak ada ibunya yang tidak ada atau anaknya yang tidak tahu dimana apakah ayah bisa meminta asur anak karena anak tersebut diasur oleh kakek nenek dan si ibu si anak dan si ibu tidak tahu dimana kalau memang tidak masalah ditaruh diasur kakek neneknya kemudian pendidikannya pun juga kurang baik jadi hal-hal yang sifatnya menilai misal maka boleh bagi sang ayah untuk mencabur asurnya pokok bagaimana tidak ada yang bercerai lalu anak ibu ibu dan bapaknya meninggal setelah bercerai apakah sudah bukur wajiban ayah tersebut dan keadaan itu masih di iya kalau dia meninggal sudah tidak ada jadi ketika orang itu meninggal hak atau kewajiban dunia itu selesai jangankan kewajiban berkaitan dengan manusia kewajiban berkaitan dengan haknya Allah saja sudah selesai apalagi berkaitan dengan hak untuk anaknya cuman para ulama mengatakan bahwasannya keluarga daripada ayah anak tersebut dianjurkan untuk apa untuk membantu yaitu anak tersebut karena dia termasuk kerabat ahl keluarga diambilkan meskipun ini tidak wajib tetapi ini termasuk kebaikan al-ihsana kebaikan yang diberikan oleh kerabat daripada seorang laki-laki yang telah meninggal dunia mungkin ini yang kita sampaikan dan kita cukupkan sampai disini dengan doa subhanakallah maafi hamdika syadu ala ilaha ilaha astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh